9 Star Hegemon Body Arts Season 417 Paling Dicari Murid Pada saat itu, bahkan Long Chen pun terkejut. Kapan dia menerima murid-muridnya? Hari itu, pria kuat itu memiliki pelipis keabu-abuan, dan dia jelas tidak mudah. Melihat Long Chen mengaku sebagai murid, dia bahkan berlutut di tanah dan menyembah gurunya. Senior, kamu. Long Chen buru-buru membantu pria itu. Ketika Long Chen menyentuh lengannya, dia tiba-tiba mengerti mengapa lelaki tua itu menyebut dirinya seorang murid. Senior, tolong jangan sebut itu. Berkat kebaikan dan kebajikan besar Anda, Anda menjelaskan bimas sakti dan langit, dan para murid baru saja membuka pintu mereka dan melompat dari Raja Kerajaan ke Yang Mulia Surgawi. Bagi para murid, ini adalah penciptaan kembali entong. Murid Huang Hui, panggil saja saya dengan nama depan saya. Orang tua itu buru-buru berkata, Bima Sakti. Ketika nama itu keluar, banyak orang yang mengguncang hati mereka. Ini adalah latihan yang sangat mendominasi. Jika salah, itu akan membunuh atau terluka. Itu telah terdaftar sebagai latihan yang dilarang oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya. Tidak disangka masih ada orang yang berlatih. Itu tidak benar, Singhae Chang Kiong Jue bukanlah latihan yang lengkap. Kebanyakan dari mereka akan mati di hadapan Raja Abadi, dan tidak mungkin menembus Raja Rilem. Seseorang berseru. Nama Singhae Chang Kiong Jue telah didengar oleh banyak orang, dan banyak orang juga telah mendengar tentang legendanya. Hanya mereka yang terpaksa melakukannya yang akan mempraktikkan teknik pemenggalan kepala ini. Begitu mereka mempraktikkan seni surgawi Bima Sakti ini, itu akan menentukan keadaan masa depan mereka. Dan lelaki tua di depannya ternyata adalah pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi yang kuat, yang merusak kognisi mereka. Murid itu telah melihat senior. Pada saat ini, anak muda yang datang bersama lelaki tua itu juga berlutut di tanah dan bersujud kepada Long Chen, mata mereka penuh semangat dan fanatisme. Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa dia telah meninggalkan Ming Hao Tian dan datang ke Xiantian untuk mengunjungi reruntuhan istana Singhae. Di reruntuhan istana Singhae, Long Chen memahami Singhae Chang Kiong Jue dan mempelajari pengenalan lengkap bintang-bintang ke dalam tubuh, dan Long Chen tidak menyembunyikan rahasianya pada saat itu, dan secara langsung menjelaskan esensi dari Singhae Chang Kiong Jue. Saat itu, ketika Long Chen berhotbah, ada banyak penonton, dan banyak orang mencatat. Catatan ini tersebar di seluruh dunia, sehingga pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang dipaksa untuk berlatih seni surga galaksi, melihat harapan. Awalnya, jalan mereka telah berakhir, dan Long Chen melanjutkan jalan mereka ke depan. Dengan cara ini, Singhae Chang Kiong Jue telah menjadi metode latihan yang lengkap. Selama bakat dan usaha mencukupi, mereka bisa diabadikan di langit. Huang Hui adalah seorang kultifator seni surga bima sakti. Dia adalah seorang jenius dari langit. Awalnya, dia tidak bisa melewati belenggur raja abadi, tetapi berdasarkan kecerdikannya sendiri, dia melanjutkan perjalanannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di zaman modern. Praktisi pertama yang menerobos kerajaan raja. Kemudian, dia menggunakan kecerdasan dan kecerdasannya untuk membantu praktisi lain dari galaksi Sky Art dan membantu mereka menerobos belenggu. Setelah itu, dia mendirikan Singhae Man sendiri. Dia tidak menerima murid, tetapi hanya membantu mereka yang telah berlatih seni surgawi Singhae untuk menerobos belenggu. Namun, sayangnya, kemampuannya terbatas. Saat dia mencapai ranah raja kerajaan, dia tidak akan bisa berlatih lagi. Belakangan, anotasi seni langit galaksi Longchen diteruskan kepadanya. Ketika dia melihat esensi dari anotasi Longchen, dia segera membuka gubuk dan langsung menerobos raja kerajaan untuk menjadi dewa. Dan dia awalnya adalah tiga kutub tertinggi, tetapi dia dianiaya sebelum potensinya pecah, dan dia harus berlatih seni langit sungai Singhae untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah terjebak di ranah raja kerajaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia langsung dipromosikan ke ranah yang mulia surgawi berkat akumulasinya. Dapat dikatakan bahwa rasa terima kasihnya kepada Longchen tidak dapat ditambahkan. Sekarang dia sedang berkeliaran dengan orang-orang ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang menyebut nama Longchen dan bergegas. Dia ada di foto giyok dan melihat penampilan Longchen, dan sekilas mengenali Longchen, jadi dia langsung melakukan upacara magang. Senior, senang melihatmu. Huanghui memandang Longchen dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Longchen lah yang mengubah nasibnya, dan juga mengubah nasib tragis semua praktisi seni surga galaksi. Kebaikan ini terlalu besar. Ngomong-ngomong, apakah ada situs galaksi inheritance di sini? Longchen bertanya. Ya, dan kami sudah menemukannya. Delapan juta praktisi dari silsilah Singhae sudah ada. Sekarang Anda di sini, jika mereka mengetahuinya, mereka akan sangat bersemangat hingga mereka akan mati karena kegembiraan. Senior, ayo pergi ke sana. Kata Huanghui. Oke, ayo pergi dan lihat. Longchen mengangguk. Ketika Huanghui melihat janji Longchen, dia sangat gembira dan buru-buru membawa Longchen ke kedalaman wilayah Teran. Di persimpangan wilayah ras manusia dan klan binatang buas, ada tanah yang tidak dimiliki. Setelah melewati kawasan ini, Anda bisa melihat kam-kam yang dikepung. Di pinggiran kam-kam ini, ada penjaga yang kuat, dan orang asing tidak boleh mendekat. Saat melewati sebuah kemah, tiba-tiba Longchen berhenti dan melihat ke gerbang kemah. Diinginkan. Guoran dan yang lainnya juga berhenti. Di depan gerbang kam ini, ada pengumuman buronan yang dipasang, lalu ada potret seseorang di atasnya. Ketika mereka melihat potret orang itu, Longchen dan yang lainnya hampir tidak bahagia. Itu adalah seorang pria dengan sosok yang proporsional, mengenakan jubah, dengan wajah sedikit gemuk dan senyum yin-yin. Bukan hal yang baik. Orang itu tidak lain adalah Monian, tetapi dalam potret ini, lemak bayi Monian sengaja diperkuat, dan matanya lebih celaka, yang sedikit berbeda dengan Monian asli. Mata tidak mengenalinya. Siapa kamu? Berani tertawa di sini. Keluar dari sini, jangan risih. Ketika Longchen dan yang lainnya terhibur dengan potret itu, orang-orang kuat di pintu segera berteriak. Kamu bahkan tidak bisa tertawa. Apakah anda perlu berbicara begitu kejam satu sama lain? Kamu layak untuk digali kuburmu. Guoran mencibir. Tidak masalah cibiran Guoran, wajah orang-orang itu sangat berubah. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya, dan segera menerbangkan ratusan orang kuat dari kam, U-200B, U-200B menghentikan Longchen dan yang lainnya. Kamu pasti bersama Monian, kan? Seseorang berteriak dengan tajam. Jelas, kuburan mereka benar-benar digali. Kata-kata Guoran membangkitkan alarm mereka. Minggir jika kamu tidak ingin mati, atau garis keturunan Singhae akan langsung menginjak gerbang suehemu. Melihat semua orang menghalangi jalan, wajah Huanghui tenggelam, dan dia berteriak dengan keras. Ketika Huanghui mengungkapkan garis Singhae gelombang salah satu wajah orang tua itu berubah, dia buru-buru berkata, Kesalahpahaman, kesalahpahaman, kesalahpahaman total, semuanya, tolong. Jelas, mereka takut dengan nama silsilah Singhae, dan Longchen sedikit terkejut. Jelas di kam, Longchen merasakan nafas siantian Tianzun, tapi dia mengubah wajahnya begitu cepat. Melihat sekelompok orang memberi jalan, wajah Huanghui sedikit melembut, dia dengan hormat memimpin jalan ke depan, dan pergi di bawah pengawasan sekelompok orang. Sepanjang jalan, Longchen dan yang lainnya melihat banyak kam, U200B U200B dan mereka semua menutup pemberitahuan yang diinginkan dengan foto monian di atasnya, yang membuat semua orang terdiam untuk sementara waktu, tampaknya orang ini sangat rajin. Ada hadiah besar di daftar orang yang dicari, dan beberapa orang bahkan menawarkan hadiah untuk menukar prajurit abadi dengan kepala monian. Jelas, faksi ini membenci monian. Ledakan. Saya sedang berjalan ketika tiba-tiba langit dan bumi bergetar, dan tanah di bawah kaki Longchen meledak dengan nafas yang aneh, dan kemudian pemandangan yang mengejutkan Longchen dan yang lainnya muncul. Bab 4162, Kekuatan Tidak Dikenal. Di atas bumi, kabut menyebar, udara kekacauan memuntahkan, dan reruntuhan di depanku mulai bergetar. Jalan surga bergemuruh, bumi berubah, lumpur di reruntuhan mengalir, dan saat mengalir, fondasi beberapa bangunan secara bertahap terbentuk. Negara Raja Suci sudah bangun, ayo pergi. Huang Hui buru-buru berkata, Longchen dan yang lainnya segera berakselerasi dan berlari kencang. Sepanjang jalan, Longchen menemukan bahwa sekte yang tak terhitung jumlahnya bersorak di kemahnya. Di mana mereka berada, fondasi bangunan telah berdiri, seolah-olah sepasang tangan tak terlihat sedang membangun dunia. Satu jam kemudian, Longchen datang ke sebuah kam besar, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di kam melihat kedatangan Longchen, dan jatuh ke tanah dengan penuh semangat, menyambut kedatangan Longchen. Semuanya? Tolong bangun, semua orang adalah keturunan Bima Sakti, saya hanya menyampaikan hukum suci, saya benar-benar tidak tahan. Longchen buru-buru berkata, Rasa terima kasih orang-orang ini kepada Longchen tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Longchen berhotbah di reruntuhan Singhe di Ziantian, mewariskan seni langit Bima Sakti dari generasi ke generasi, dan melanjutkan perjalanan mereka ke depan. Hidup tidak membuat perbedaan. Orang-orang ini seharusnya berhenti di alam Raja Abadi selama sisa hidup mereka, tetapi sekarang, mereka semua telah menerobos dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci. Semua ini berkat Longchen. Yang tidak diharapkan Longchen adalah ada ratusan ribu orang kuat di alam Raja Galaksi, dan ada ribuan dari mereka di alam yang mulia. Atas pertanyaan, saya mengetahui bahwa orang-orang ini tidak ada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci, mereka akan mengawal mereka yang dapat berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci. Mereka takut jika garis keturunan Singhe semuanya adalah Raja Abadi, mereka akan diintimidasi. Ketika mereka datang ke sini, mereka bersumpah. Jika ada yang berani menggertak para murid dari garis keturunan Singhe, mereka akan bertarung dengan siapapun. Ketika silsilah Singhe pertama kali datang, itu dipandang rendah oleh banyak orang, berpikir bahwa mereka semua telah memotong warisan mereka, dan mereka datang ke sini murni untuk menambah kekacauan. Akibatnya, dalam sebulan, lebih dari selusin pertempuran pecah berturut-turut, dan banyak murid galaksi terbunuh. Namun, semakin banyak murid dari garis keturunan Singhe, dan yang kuat muncul satu demi satu, dan masing-masing dari mereka tidak takut mati. Apalagi ketika Huanghui datang dan memimpin semua orang untuk membalas dendam, semua kekuatan yang menggertak galaksi semuanya terbunuh. Bahkan ada Tianzun bawaan yang terluka parah dan melarikan diri. Saat itu, ada lebih dari satu juta murid dalam garis keturunan Singhe. Bahkan siantian Tianzun dikepung oleh begitu banyak orang tercela, dan dia hanya bisa melarikan diri. Pertempuran itu benar-benar membuat takut orang-orang di sekitar mereka, dan mereka tidak lagi berani memandang rendah garis keturunan Singhe. Setelah perang, murid-murid dari garis keturunan Singhe semakin banyak berkumpul, hingga nanti, mereka mengumpulkan delapan juta orang, yang merupakan orang terbanyak di antara semua kekuatan. Silsilah Singhe sangat kuat bahkan kekuatan yang memiliki kekuatan Tianzun di kursinya pun menjadi gemetar. Apa yang mereka takuti bukanlah bahwa ada banyak orang di garis keturunan Singhe, tetapi garis keturunan Singhe akan bertarung, itu benar-benar mati, mereka belum pernah melihat orang yang begitu garang. Pada awalnya, ketika hanya ada sedikit orang di garis keturunan Singhe, beberapa orang bahkan meledakkan diri, dan mereka ingin menarik musuh di jalan bersama. Keberanian semacam itu sangat mengejutkan. Sekarang ada begitu banyak orang di garis keturunan Singhe, selama mereka memiliki otak, mereka tidak akan memprovokasi kelompok orang gila ini. Jadi, pasukan yang menginginkan Monian sebelumnya mendengar nama garis keturunan Singhe, dan mereka takut kembali dan tidak berani memprovokasi mereka sama sekali. Senior, Anda datang ke konferensi Raja Suci kali ini untuk mewakili garis Singhe kami. Ini bagus. Dengan Anda di sini, kami pasti akan mendapatkan peringkat yang bagus. Selama kita bisa masuk 10 ribu teratas, kebangkitan Bimas Sakti akan penuh harapan. Dan saat itu, dengan berkah keberuntungan, kita pasti bisa merevitalisasi Galaksi Sek. Seorang pria yang kuat memandang Long Chen, dan wajah lamanya penuh kegembiraan. Peringkat konferensi Raja Suci terkait dengan berkah keberuntungan, itulah sebabnya begitu banyak pasukan akan keluar dan merekrut murid terbaik. Maaf, saya tidak mewakili garis keturunan Singhe. Long Chen berkata dengan sedikit malu. Terus Anda. Begitu kata-kata Long Chen keluar, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari garis galaksi kecewa. Saya dekan Akademi Lingqiao, ini benar-benar tidak nyaman untuk menggantung nama orang lain. Long Chen berkata tanpa daya. Pria tua itu menepuk dahinya dan buru-buru berkata, maaf, maaf, saya lupa tentang ini. Anda berasal dari Akademi Lingqiao, jadi tentu saja Anda mewakili Akademi Lingqiao. Tidak masalah, kami memiliki banyak orang berbakat di sini. Ada lebih dari 6 juta murid Raja Abadi. Apakah Anda takut tidak dapat mencapai 10 ribu teratas? Huang Hui tertawa dan berkata dengan sangat percaya diri. Ledakan. Saat semua orang berbicara, sebuah istana muncul dari tanah di kam. Istana ini, tumbuh, dari tanah. Itu tinggi dan megah. Ada pelakat besar di atasnya. Pelakat itu ditulis dalam Aksara Abadi Jiuli. Dengan kata, Sing He. Melihat dengan hati-hati, kata Sing He terdiri dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kata itu sendiri seperti sungai bintang, penuh kesederhanaan dan keagungan. Kata sederhana itu rupanya mengandung prinsip bekerjanya alam semesta. Ini adalah buku yang ditulis oleh Raja Suci Sing He. Kata Long Chen. Semua orang kagum. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke konferensi Raja Suci, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Ketika saya mendengar Long Chen mengatakan bahwa kata, Sing He, ditulis oleh Raja Suci Galaksi, saya langsung berlutut dan memberi hormat. Ras manusia sangat mementingkan warisan. Mereka tidak bisa sampai ke tempat mereka hari ini. Seiring berjalannya waktu, istana perlahan-lahan naik, tetapi ini semua adalah istana parsial. Istana utama masih diperbaiki. Melihat gambar aneh ini, bahkan Long Chen pun sangat terkejut. Titik. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dipahami Long Chen sejauh ini. Menurut perhitungan Long Chen, konferensi Raja Suci terbuka, dan kekuatan serta keluarga ini memiliki warisannya sendiri. Dan ketika konferensi Raja Suci selesai, semua istana ini akan hancur gelombang tidak akan muncul kembali sampai konferensi Raja Suci berikutnya dibuka. Long Chen tertegun, dan Xia Chen dan Guo Ran bahkan lebih terkejut. Sebagai ahli casting dan rune, mereka belum pernah melihat kemampuan kreatif seperti itu. Mereka membelai rune di istana dan merasakan kekuatan mereka yang kuat. Mereka berdua tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana rune dibuat. Mereka meninju dan dindingnya sangat keras. Tinju itu sakit. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak istana muncul. Kecuali istana utama, istana lain sudah muncul. Di aula ini, semua jenis mural digantung, dan semua jenis pola aneh dilukis di mural. Long Chen melihat pola-pola ini, dan hatinya terkejut. Ini adalah teknik rahasia yang lebih maju dalam seni surgawi bima sakti, yang mungkin melibatkan rahasia seni hegemoni bintang 9. Tepat ketika Long Chen hendak mempelajari pola-pola ini dengan hati-hati. Huang Hui tiba-tiba berlari dan berkata dengan cemas. Senior, ini tidak bagus. Datang dan lihatlah. Bab 4163, Wizards of the Galaxy Sage. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Long Chen melihat banyak orang pingsan di aula, mencengkeram kepala mereka dan berduka kesakitan, dia tertegun. Aku juga tidak tahu. Mereka melihat peta bintang laut di tengah aula, dan menjadi seperti ini. Saya sudah memberi tahu orang lain untuk tidak memasuki aula. Huang Hui buru-buru berkata. Peta bintang. Long Chen buru-buru masuk ke aula dan menemukan bahwa aula itu masih tumbuh, tetapi ada kolam berdarah di tengah aula. Peta bintang tidak terlihat seperti peta, seolah-olah itu benar-benar sebuah galaksi. Ini seperti seseorang, di laut dalam, merasa bahwa mungkin pada suatu saat, monster akan muncul di dalamnya dan melahap dirinya sendiri. Mereka semua melihat peta bintang ini, dan ini terjadi. Mereka mengatakan bahwa setelah membacanya, mereka pusing dan merasa kepala mereka akan meledak. Huang Hui mendatangi Long Chen, tetapi menoleh ke samping, tidak mengatakan berani melihat kolam dewa. Ini adalah peta dewa galaksi yang sebenarnya, seharusnya Raja Suci Galaksi yang menciptakan seni surga galaksi. Ini adalah garis besar umum yang paling primitif. Dan peta bintang di aula samping itu adalah tangga menuju peta ini. Anda tidak melewati langkah pertama, dan langsung menuju ke langkah terakhir, itulah sebabnya hal ini terjadi. Kata Long Chen. Setelah berbicara, Long Chen memeriksa tubuh orang-orang ini di kuil dan menemukan bahwa kekuatan bintang-bintang di tubuh mereka kacau, tetapi itu tidak serius, dan jiwa mereka sangat terguncang. Long Chen mengeluarkan beberapa pil obat dan membiarkan mereka membagikannya. Setelah semua orang meminum pil obat, gejala menyakitkan dari orang-orang ini berkurang. Setelah mendapat pelajaran, semua orang menjadi lebih jujur dan tidak lagi berani melihat-lihat. Long Chen menginstruksikan semua orang untuk memulai dari kata, Sing He, di pintu. Tidak masalah apakah Anda bisa memahaminya atau tidak. Pada tahap selanjutnya, Long Chen akan memberi mereka anotasi terperinci, terutama karena urutan dari dangkal ke dalam tidak boleh kacau. Yang terbaik adalah bisa memahami sendiri, tidak masalah jika Anda tidak bisa memahami. Dengan cara ini, semua orang tidak akan bersemangat untuk maju. Long Chen juga mulai memahami dari kata, Sing He. Sing He adalah cara paling sederhana dan paling mendasar untuk memulai, dan cara berkembangnya juga paling sederhana, yang dapat dipahami secara sekilas. Namun konsepsi artistik yang terkandung di dalamnya tidak sesederhana itu. Dibandingkan dengan reruntuhan istana Sing He, warisan di sini paling lengkap. Bahkan Long Chen mendapat banyak manfaat. Setelah membaca kata, Sing He, Long Chen mulai memasuki aula samping pertama untuk melihat peta bintang pertama, lalu yang kedua dan ketiga. Di setiap aula samping, ada sembilan peta bintang, ada sembilan aula samping, total 9.981 peta bintang. Peta bintang berubah dari sederhana menjadi rumit, dari jelas menjadi berantakan, ke aula samping ke sembilan, peta bintang benar-benar berantakan dan terlihat memusingkan. Huang Hui telah mengikuti Long Chen. Setelah mencapai aula samping kelima, dia tidak dapat mengikuti Long Chen, karena ketika dia sampai di sana, dia tidak dapat langsung memahami beberapa gambar dewa, jadi dia hanya bisa berhenti. Dan orang biasa tinggal di aula samping pertama. Untungnya, aula samping cukup besar sehingga semua orang bisa bergiliran untuk memahaminya. Dan Long Chen tinggal di aula sisi ke sembilan selama tiga hari penuh. Long Chen menemukan bahwa sembilan peta bintang ini adalah sembilan keterampilan magis. Namun, ada banyak tempat di mana kesembilan keterampilan ilahi ini tidak berfungsi. Long Chen memiliki seni tubuh tiran sembilan bintang di tubuhnya, dan dia dapat dengan mudah memahami arti dari Raja Suci Galaksi. Tetapi setelah lama melihat sembilan gambar terakhir, dia menyadari bahwa sembilan keterampilan magis ini tidak lengkap. Dengan kata lain, Saint Monarch Sing He tidak dapat menggunakan sembilan keterampilan ilahi, dan dia sendiri tidak mencapai ketinggian itu. Dia menyimpulkannya sepenuhnya dengan kecerdikannya sendiri. Kebijaksanaan Raja Suci Galaksi ini benar-benar tak terbayangkan. Dia hanya mengambil tiga langkah, tetapi dia telah menghitung sembilan langkah. Saya khawatir kebijaksanaan ini tidak akan mencapai level dalam hidup saya. Long Chen hanya bisa menghela nafas. Meskipun ada beberapa kesalahan pada langkah ke-sembilan, delapan langkah pertama sepenuhnya benar, dan arah umum dari langkah ke-sembilan juga benar. Long Chen pasti kagum dengan kecerdasan ini. Long Chen memanggil visi Sing He-nya sendiri, berdasarkan seni tubuh Tyrant Sembilan Bintang, untuk mengoreksi seni langit galaksi, dan akhirnya Long Chen menyimpulkan sembilan keterampilan tempur. Om! Tangan besar Long Chen terbuka, dan telapak tangannya ditutupi dengan pola bintang. Daging dan darah hampir tidak terlihat, tetapi telapak tangan ditutupi dengan bintang-bintang halus. Ini sangat kuat, meski tidak sebagus tubuh Raja Naga, tapi hanya sedikit lebih rendah. Melihat telapak tangannya yang diubah oleh bintang-bintang, Long Chen mau tidak mau tergerak. Jalan surga berubah-ubah, tetapi kekuatan bintang-bintang itu abadi. Itu lebih dapat diandalkan daripada kekuatan jalan surga. KKKK Long Chen membuka tangan besarnya dan meraihnya perlahan, dan retakan muncul di kehampaan. Kekuatan yang sangat terkonsentrasi seperti itu mengejutkan Long Chen, dan pada saat yang sama, dia semakin mengagumi Raja Suci Sing He. Jurus ini hanyalah salah satu dari sembilan peta bintang, dan yang lainnya juga merupakan keterampilan bintang, yaitu pelepasan kekuatan bintang di kepalan tangan, kaki, siku, dan kepala. Ada serangan dan pertahanan, tetapi kemampuan untuk menyimpulkan keterampilan magis ini sudah menjadi batas dari Raja Suci Galaksi. Serangan ini masih memiliki banyak kekurangan. Jika semuanya bisa digabungkan untuk membentuk kombo, itu akan luar biasa. Tapi ini sudah sangat kuat. Jika Anda ingin membentuk kombo, Anda perlu menjelajahinya sendiri. Raja Suci Galaksi telah membuka jalan yang tak terbayangkan. Sing He Chang Kiong Jue dibuat berdasarkan Ji Uxing Bati Jue. Terus terang, itu adalah jalan menuju pegunungan, dan setidaknya ada target referensi. Lalu dari mana datangnya praktik teknik hegemoni sembilan bintang yang begitu kuat? Raja Suci Galaksi sudah sangat menakutkan, bagaimana dengan penguasa sembilan bintang? Long Chen agak tak terbayangkan. Dibandingkan dengan para senior ini, Long Chen merasa dirinya sangat tidak berarti. Ketika Long Chen datang ke Aula Utama, Aula Utama telah selesai. Pada saat ini, pancaran ilahi galaksi di tengah senci mengalir dan terpantul di kubah. Kubah Aula Utama tidak memiliki pola apapun, tetapi ketika pancaran cahaya ilahi terpantul di atasnya, Long Chen melihat bahwa galaksi mengalir perlahan, seolah-olah sedang berjalan di sepanjang rute tertentu, lagi dan lagi. Begitulah gelombang ini bentuk asli galaksi, dari satu sampai sembilan, saya lihat satu. Hanya saja yang ini bukan yang sebelumnya. Jalan yang bagus itu sederhana, dimulai dengan satu dan diakhiri dengan sembilan. Sepuluh di atas sembilan sebenarnya adalah satu, karena sepuluh, sepuluh adalah satu, seratus adalah satu, seribu, atau sepuluh ribu. Hanya saja saya tidak dapat memahami yang sekarang tanpa melalui yang sebelumnya. Setelah loop kembali, terlihat tumpang tindih, tetapi tingginya berbeda. Ini adalah kasus dengan Sing He Chang Kiong Jue, jadi seharusnya sama dengan Jue Hegemoni bintang sembilan. Setelah sembilan bintang, apakah itu juga akan kembali ke aslinya? Lalu aslinya apa? Long Chen tidak bisa membantu tetapi jatuh ke dalam kontemplasi. Gambar terakhir adalah akhir dari Galaxy Heavenly Art, dan juga merupakan titik awal yang baru. Galaksi berputar-putar, yang membawa inspirasi besar bagi Long Chen. Bos, ada seseorang dari perusahaan dagang Long Teng. Saat Long Chen sedang merenung, Guoran bergegas masuk. Bab 4164, siapa yang ditakuti? Di luar sekte Sing He, tujuh lelaki tua datang, kecuali salah satunya adalah ras manusia, dan sisanya adalah alien. Salah satunya terbungkus jubah hitam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi udara hitam. Melalui celah jubah, terlihat bahwa itu bukanlah darah dan daging, melainkan tulang putih. Ketujuh orang ini adalah Sian Tian Tianzun, satu-satunya ras manusia Tianzun yang kuat, mengenakan jubah naga, sekilas dia adalah orang dari bisnis Long Teng. Tujuh makhluk surgawi bawaan turun pada saat yang bersamaan. Meski tidak memaksa orang, nafas mereka membuat orang merasa gemetar. Biasanya Tianzun bawaan dapat membuat orang merasa takut, tetapi sekarang tujuh orang datang pada saat yang sama, dan tekanan yang ditimbulkannya sangat menakutkan. Biasanya Guoran berani mengambil sikap yang tidak dipedulikan siapapun, tetapi sekarang dia tidak bisa. Dia hanya bisa berdiri di belakang Long Chen dengan jujur, meskipun dia ingin mencoba menunjukkan bahwa dia tidak gugup, tetapi dia merasa tidak mungkin untuk melakukannya. Melakukan. Selain dia dan Xia Chen, Huang Hui juga ada di sana, dan ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan galaksi, yang semuanya merupakan tulang punggung tempat itu. Ketika mereka melihat begitu banyak Sian Tian Tianzun datang, warna kulit mereka berubah. Tampaknya orang-orang ini bukan orang baik. Apa? Temukan beberapa pembantu dan ingin menyelesaikan akun dengan saya. Long Chen melirik orang-orang di sekitarnya dan cemberut. Orang-orang ini, kecuali yang dari perusahaan perdagangan Long Teng, dia tampaknya tidak dapat mengalahkan mereka, tetapi dia tidak takut, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak berani melakukan apapun padanya. Orang tua dari Long Teng Trading Co, batuk dengan datar dan berkata, kali ini, orang tua ini tidak ada di sini untuk menyelesaikan keluhan di antara kita. Perusahaan Long Teng kami sedang berbisnis. Hari ini, kami dipercaya oleh pelanggan untuk datang membicarakan bisnis dengan Anda. Petik 2 Suara lelaki tua dari bank komersial Long Teng agak kering, dan ekspresinya sedikit gugup. Saat dia mengatakan ini, Long Chen langsung mengerti. Orang ini terpaksa maju dan harus menemani orang-orang ini. Jelas, orang-orang aneh ini datang ke kuali Kiankun di tangan Long Chen. Kamu ingin membeli tripod perunggu di tanganku. Long Chen melirik pembangkit tenaga listrik lainnya. Apakah kamu memiliki kuali di tanganmu? Makhluk yang tertutup tulang berbicara, suaranya bukan suara manusia, itu seperti suku kata yang dibentuk oleh gesekan tulang, yang menembus langsung ke dalam jiwa manusia, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Long Chen memicinkan mata ke arah makhluk bertulang putih itu dan berkata, apa yang kamu katakan tidak rata, bagaimana saya bisa tahu jika kuali perunggu di tangan saya adalah kuali kosmik. Ketika saya mendapatkan kuali perunggu ini, saya sama sekali tidak tahu asal-usulnya. Itu adalah perusahaan bisnis Long Chen yang terus bersumpah dan bersikeras bahwa kuali perunggu di tanganku adalah kuali Kiankun. Apa itu perusahaan Long Chen? Itu adalah pengusaha terkenal dan terkemuka. Akankah mereka berbohong? Jika Anda menawarkan harga yang tepat, saya akan melakukannya. Sungguh, aku sangat tulus. Adapun yang asli dan yang palsu, apa yang kamu takutkan? Lagi pula, ada jaminan dari Long Chen Komersial Bank. Jika Anda tertipu, Bank Komersial Long Chen juga yang menipu Anda. Bukankah tidak apa-apa jika Anda bergabung untuk menghancurkan Bank Komersial Long Chen? Pedagang Long Chen adalah pengusaha besar. Selama Anda bisa seperti saya, Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada kehilangan. Anda bisa meletakkan hati Anda di panggul Anda. Petik 2 Pernyataan Long Chen membuat wajah lelaki tua dari perusahaan dagang Long Teng menjadi pucat. Dia buru-buru berkata, Jangan bicara omong kosong, sejak kapan kita berbicara tentang jaminan? Mengapa kamu membiarkan angin keluar tanpa jaminan? Ketika saya berada di Ziantian, andalah yang terus mengatakan bahwa kuali perunggu di tangan saya adalah kuali Kiankun. Di mana itu, ubah sekarang. Bagaimana mulutmu bisa begitu tidak bertanggung jawab, dan kamu masih berharap mulutmu melahirkanmu seorang anak setengah perempuan? Long Chen berkata dengan marah. Milik kita adalah mulutnya, bagaimana kita bisa memiliki seorang putra setengah putri? Orang tua itu dimarahi dan dipaksa. Karena itu hanya mulut, bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu? Anda adalah pengusaha. Jika Anda kembali pada kata-kata Anda, siapa yang akan berbisnis dengan Anda? Pria sepertimu masih membicarakan bisnis denganku. Mengapa Anda di sini untuk bersenang-senang? Lao Su, singkirkan aku. Long Chen menunjuk ke hidung lelaki tua itu dan memarahi, dan bintang ludah disemprotkan ke wajah pihak lain. Orang tua itu kaget dan marah, tapi dia tidak bisa membantahnya. Ketika mereka berada di Ziantian, mereka benar-benar bersikeras bahwa itu adalah kuali Kiankun. Namun kemudian, mereka takut mengambil tanggung jawab dan mengubahnya menjadi kuali Kiankun yang dicurigai. Mereka tidak tahu asal-usul kuali perunggu di tangan Long Chen. Tapi Long Chen menggunakan kuali perunggu untuk mengguncang tentara abadi dan membuka blokir iblis bersayap. Adegan itu dilihat oleh banyak orang. Sekarang, apakah kuali perunggu itu adalah kuali alam semesta telah membuat banyak orang curiga? Tidak. Ada enam orang kuat dari ras berbeda yang datang ke perusahaan perdagangan Long Teng untuk memverifikasi keseluruhan cerita dan ingin tahu apakah kuali Kiankun di tangan Long Chen itu benar atau tidak. Perusahaan Long Teng tercengang. Bagaimana mereka bisa tahu apakah itu benar atau salah? Jika itu benar, jika itu salah, maka mereka akan menyinggung banyak orang. Jika salah, itu seperti mempermainkan semua orang, dan mereka juga akan menyinggung banyak orang. Mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang ke titik ini, jadi perusahaan Long Teng mulai berbohong, tidak mengatakan itu benar atau salah, dan mulai mempermainkan. Akibatnya, beberapa orang kesal. Kenam orang di depan mereka langsung membalik meja, sehingga kantor Long Teng harus memberikan jawaban. Apa jawaban yang bisa diberikan kantor Long Teng? Sebagai upaya terakhir, saya harus gigih dan berjanji kepada mereka dan membawa mereka untuk menemukan Long Chen untuk verifikasi. Awalnya, bank komersial Long Teng dan Long Chen adalah musuh bebuyutan, jadi merupakan penghinaan besar untuk datang ke pintu tanpa malu-malu. Dan lelaki tua di depannya adalah orang yang tidak beruntung. Dia diberi tugas dan tidak berani menolak. Dia harus menanggung penghinaan terhadap Long Chen dan takut membuat enam paman di sekitarnya marah. Seperti duri di punggung, sangat tidak nyaman. Keluarkan kuali perunggumu dan tunjukkan pada kami, kata makhluk bertulang putih itu dengan dingin. Kamu mengeluarkannya saat kamu mengatakannya. Apa nama belakangmu? Long Chen berkata dengan jijik. Orang tua itu berasal dari Bondi Menuastelen. Makhluk bertulang putih itu berkata dengan dingin, dia tidak mengerti maksud Long Chen, dan mengira Long Chen bertanya kepadanya tentang asalnya dan langsung melaporkan identitasnya. Jangan bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna itu, sekarang kamu yang memintaku untuk membeli barang, bukan aku, kamu harus ingat. Karena kamu memohon padaku, kamu harus tulus, dan kamu harus menurunkan sikapmu. Saya tidak peduli apa kultivasi dan status Anda. Katakan lagi, turunkan sikapmu, apakah kamu mengerti? Long Chen mendekati makhluk tulang putih gelombang dan menatap. Panggilan Makhluk bertulang putih itu sangat marah, dan aura hitam beredar di sekitarnya, seolah-olah itu akan menjadi kekerasan, dan aura pembunuh itu meresap dalam sekejap. Siapa yang kamu takuti? Apakah Anda mencobanya? Long Chen berkata dengan jijik. Benar saja, makhluk bertulang putih itu pada akhirnya tidak berani bergerak, dan dia juga takut akan kutukan malapetaka. Sekarang konferensi Raja Suci telah resmi dimulai, hampir 100% berhasil. Hei, itu benar, dalam berbisnis, Semua orang harus damai, agar bisnis bisa selesai. Melihat makhluk bertulang putih itu tidak berani menembak, Long Chen tersenyum. Long Chen memandang lelaki tua dari bank komersial Long Teng, dan berkata, Bukan tidak mungkin kamu membeli tripod perung buku, tapi aku punya satu syarat. Mendengarkan apa yang dikatakan Long Chen, lelaki tua itu sangat gembira dan buru-buru bertanya. Syarat apa? Bab 4165, biaya penanganan. Long Chen berkata perlahan, kamu perusahaan Long Teng, kamu dapat mengadakan lelang, yang dapat mengintegrasikan penilaian dan lelang. Sejujurnya, perusahaan perdagangan Long Teng Anda cukup tercelah, dan Anda ingin dengan sengaja menggunakan nama Kian Kunding untuk membunuh saya. Sebenarnya, baik Anda maupun saya tidak tahu asal usul kuali perunggu ini. Sejujurnya, dengan kekuatanku saat ini, kuali perunggu ini sama sekali tidak berguna dan boros. Jadi, saya benar-benar ingin menyingkirkan kentang panas ini. Jika benar, saya ingin menggantinya dengan yang saya butuhkan. Jika itu palsu, kalian dari perusahaan dagang Long Teng, berlututlah di tanah dan minta maaf kepada Lao Teng. Petik 2. Kamu, kamu terlalu banyak menipu orang. Pusat kekuatan perusahaan Long Teng sangat marah, bagaimana mereka bisa menyetujui kondisi ini. Jika itu palsu, apakah mereka masih terlibat dengan perusahaan naga? Bagaimana kamu tahu cara menipu orang terlalu banyak? Anda terus mengatakan bahwa kuali perunggu di tangan laosu adalah kuali langit dan bumi, dan Anda ingin menggunakan pisau untuk membunuh orang, kenapa Anda tidak berharap terlalu banyak menipu orang? Waktu saya sangat berharga, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Jika Anda tidak bisa menjadi master, kembali dan minta instruksi. Aku akan memberimu tiga hari. Jika Anda tidak dapat memberi saya jawaban dalam tiga hari, saya akan meminta Huayun untuk melakukannya. Lelang ini. Jika bukan karena saya memiliki hubungan dekat dengan perusahaan perdagangan Huayun, saya takut dicurigai melakukan kolusi dan pemalsuan, dan dengan demikian merusak reputasi perusahaan perdagangan Huayun, menurut Anda apakah laosu akan memanfaatkan Anda bajingan? Keluar! Long Chen mencibir. Oke, saya akan kembali dan meminta instruksi. Tunggu saja. Orang tua dari perusahaan komersial Long Teng setuju dengan wajah muram. Nah, jika perusahaan Long Teng setuju, dan jika kamu kembali pada kata-katamu, aku jamin kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Seorang lelaki kuat Sian Tianzun yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun mendengus dingin. Oh! Long Chen diancam, dan ketika dia naik, sebuah mulut besar menamparnya. Dengan siapa Anda berbicara? Bersikap sopan. Tamparan ini berlalu, dan orang kuat yang terlahir sebagai Tian Tianzun tidak pernah menyangka bahwa ras manusia kecil ini akan berani menamparnya. Tamparan itu meledak di langit, dan aura berwarna darah yang tak berujung memenuhi udara, dan pria itu ditampar jauh. Titik. Vampir. Long Chen tertegun, pria kuat yang terlihat sangat mirip dengan ras manusia sebenarnya berasal dari ras darah. Aku membunuhmu. Klan darah Tianzun meraung, darahnya melonjak ke langit, dan niat membunuhnya memenuhi udara. Ayo, aku mengulurkan leherku untuk kamu bunuh, ayo. Long Chen benar-benar meregangkan lehernya, tampak seperti dipukuli, menunjuk ke hidungnya ke pembangkit tenaga ras darah. Pembangkit tenaga ras darah sangat marah sehingga rambutnya berdiri tegak, dan pembulu darah biru di dahinya pecah. Dia adalah seorang raksasa, Tianzun bawaan yang mulia, dan dia ditampar oleh ras manusia. Penghinaan macam apa ini? Tapi ketika Long Chen meregangkan lehernya untuk membiarkannya membunuh, dia tiba-tiba menjadi tenang. Jika dia menembak Long Chen, mungkin Long Chen belum mati, dan kutukan nasib buruk akan datang. Dalam beberapa hari terakhir, puluhan siantian Tianzun telah dikutuk oleh nasib buruk dan menjadi bahan ajar negatif. Dia sangat marah, tetapi dia masih mempertahankan sedikit ketenangan, dan pada akhirnya dia tidak berani melakukannya. Gulungan Long Chen mendengus dingin. Akibatnya, tujuh pembangkit tenaga listrik siantian Tianzun hanya bisa mengertakkan gigi dan pergi. Melihat Long Chen pensiun dari tujuh Tianzun bawaan, agung, seperti dewa yang turun ke dunia, mata guoran penuh iri, kapan saya bisa memiliki keberanian bos. Bos itu perkasa dan mendominasi. Xia Chen mengulurkan ibu jarinya dan memuji, tapi bos, mata hantu tua long teng trading ko, LTD. Berputar-putar, saya khawatir tidak ada kentut yang baik, kondisi Anda sepertinya tidak dapat menahannya. C. Siapa yang akan menahan mereka? Setelah mereka memverifikasinya, karena mereka tidak mengatakan itu benar atau palsu, mereka tidak perlu bersujud kepada saya. Jadi, meskipun kekurangannya terdeteksi, mereka tidak akan pernah berani mengatakan bahwa itu palsu, maka tujuan saya akan tercapai. Long Chen sedikit tersenyum. Haha, bos itu bijak, dengan cara ini kita akan berada di posisi yang tak terkalahkan. Guoran tertawa dan segera mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Perusahaan long teng tidak berani mengatakan bahwa itu palsu, itu berarti memberi jaminan kepada semua orang, setidaknya untuk membuktikan bahwa ini bukan tiruan, Long Chen menggunakannya untuk memukul senjata abadi sebelumnya, setidaknya bisa dijual sebagai senjata abadi. Jika Anda bertemu orang jahat, Anda mungkin bisa menjualnya dengan harga setinggi langit. Kuali perunggu ini dibangun oleh Guoran dan Xia Chen. Sekarang ini akan menunjukkan nilainya. Keduanya bahkan lebih bersemangat daripada Long Chen. Jika kalian berdua punya waktu, cepatlah dan bantu aku membuat tripod perunggu lagi. Kata Long Chen. Satu pertarungan lagi. Keduanya bingung. Jika Anda punya waktu, pukul saja. Jika Anda tidak punya waktu, lupakan saja. Terakhir kali saya memukul tombak abadi, saya mengumpulkan beberapa karat. Selama Anda membangunnya, itu pasti akan berguna. Long Chen tersenyum. Oke, ayo cepat dan bertarung satu sama lain. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Chen, senyum Long Chen menyeramkan dan membuat mereka sangat bersemangat. Waktu hampir habis, Long Chen buru-buru memanggil pusat kekuatan dari garis keturunan Xing He, dari awal penjelasan peta bintang, hingga Xing He Sen Chi terakhir. Saya juga mendemonstrasikan penggunaan keterampilan sihir bintang untuk semua orang. Ketika mereka melihat seluruh lengan Long Chen diubah menjadi bintang, semua orang tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Xing He Chang Kiong Jue sangat menakutkan, dan jalan masih panjang, mereka tidak menyangka bahwa jika mereka berlatih secara ekstrim, mereka benar-benar bisa berubah menjadi bintang. Lengan bintang Long Chen, kekuatan yang mekar, membuat mereka bersemangat, karena mereka tahu bahwa selama mereka bekerja keras, cepat atau lambat, mereka akan memiliki kekuatan seperti itu. Mereka sangat berterima kasih atas penjelasan tanpa pamrih Long Chen. Dapat dikatakan bahwa di dalam hati mereka, Long Chen adalah keberadaan seperti dewa. Selama Long Chen memberi perintah, mereka rela pergi ke gunung pisau dan panci minyak untuk Long Chen, bahkan jika mereka hancur berkeping-keping. Hati dan otak diolesi tanah juga dengan biaya. Mudah bagi Long Chen untuk memahaminya sendiri, tetapi agak sulit untuk dijelaskan, terutama untuk dipahami semua orang, bahkan lebih sulit. Tapi Long Chen tahu bahwa butuh waktu untuk memahaminya, dan itu juga membutuhkan kesempatan tertentu. Tidak masalah jika Anda tidak dapat memahaminya, Anda hanya perlu mengingat kata-katanya dan memahaminya perlahan nanti. Ketika Long Chen menyelesaikan semua penjelasannya, dua setengah hari telah berlalu. Awalnya Long Chen ingin pergi ke Akademi Lingqiao untuk melihat-lihat, tapi waktunya sudah terlambat gelombang karena orang-orang dari perusahaan dagang Long Teng sudah ditangkap. Dia nongkrong selama sehari. Yo, kebetulan sekali kita bertemu lagi, ada apa? Apa pendapat Anda tentang bisnis Long Teng? Setelah menyelesaikan semuanya, Long Chen keluar untuk menemui lelaki tua dari bisnis Long Teng. Orang tua itu ditinggalkan di udara oleh Long Chen sepanjang hari, dan dia telah tercekik untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berani bergegas ke Long Chen, jadi dia hanya bisa menahannya dan menggertakkan giginya. Perusahaan Long Teng kami dapat bekerja sama dengan Anda, tetapi kami juga memiliki satu syarat. Kamu masih punya syarat, ini cukup baru, syarat apa? Long Chen bertanya. Pria tua itu mengulurkan jari dan berkata, 10% dari biaya penanganan. 1%? Sedikit sekali. Sudahlah, lupakan saja, aku tidak ingin terlalu merepotkanmu. Jika pelelangan berhasil, Anda bisa membayar saya di tempat. Kata Long Chen. Apa? Orang tua dari perusahaan Long Teng melompat. Bab 4166, Reruntuhan Sekolah. Orang tua dari perusahaan perdagangan Long Teng pergi dengan gigi terkatup, sepertinya dia ingin menggigit Long Chen sampai mati. Rumah lelang akan membebankan setidaknya 10% dari biaya untuk lelang orang lain, dan bahkan 30% jika harganya tinggi. Dan Long Chen sebenarnya harus membebankan biaya penanganan mereka. Ini adalah pertama kalinya lelaki tua ini hidup lama sekali. Awalnya, kantor Long Teng memintanya datang untuk berbicara, dan perkiraan awal mereka sekitar 20% dari biaya penanganan. Tetapi lelaki tua itu merasa kurang percaya diri dan tidak berani berbicara dengan lantang, karena takut membuat marah Long Chen, dia langsung melaporkan intinya. Pada akhirnya, Long Chen menggigit. Setelah lelang berhasil, mereka akan dikenakan 10% dari biaya penanganan sesuai dengan harga transaksi sebenarnya. Alasan yang diberikan oleh Long Chen adalah bahwa Anda dapat menarik begitu banyak orang untuk melelang dengan barang-barang laosu, dan barang lelang Anda pasti lebih dari satu buah, dan kian kun ding pasti akan muncul sebagai penutup. Begitu kuali kian kun keluar, itu pasti akan menarik banyak orang kuat. Anda semua memiliki begitu banyak penggaruk di pelelangan. Siapa yang tahu jika Anda akan menjual tiket tanpa malu-malu? Di mana itu, melelang barang-barang laosu menghasilkan banyak uang, bukankah Anda menunjukkannya? Ucapan Long Chen benar-benar membuat lelaki tua itu terdiam. Pada akhirnya, Long Chen menjadi tidak sabar dan mengatakan bahwa jika dia ingin bekerja sama, dia akan bekerja sama, dan jika dia tidak bekerja sama, dia akan keluar. Orang tua itu gemetar karena marah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi master, jadi dia kembali dan meminta instruksi. Tetapi Long Chen tahu bahwa mereka harus bekerja sama dengan Long Chen, jika tidak, mereka tidak dapat menjelaskannya kepada beberapa orang. Benar saja, lelaki tua itu kembali untuk waktu yang lama, dan kemudian datang lagi, wajahnya seperti lofah, dan mata Long Chen dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, seolah-olah Long Chen baru saja menggali kuburan leluhur mereka. Akhirnya, kesepakatan itu diselesaikan. Tujuh hari kemudian, pelelangan diadakan, dan kuali Long Chen muncul sebagai yang terakhir. Selanjutnya, semuanya seperti yang diharapkan Long Chen. Perusahaan dagang Long Teng benar-benar berani menjual tiket, dan harganya pun tidak murah. 100 kristal raja kerajaan, dan itu adalah spesifikasi terendah. Tiket kelas atas dan spesifikasi tinggi berharga ratusan, sedangkan kotak premium berharga ribuan atau bahkan ribuan. Tiba-tiba saya sedikit menyesalinya, saya pikir biaya 10% itu sedikit, kata Long Chen. Jangan pergi terlalu jauh. Orang tua dari perusahaan perdagangan Long Teng mengira Long Chen akan berubah pikiran lagi, dan melompat seperti kucing yang ekornya diinjak. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk mempedulikannya, jadi ayo lakukan. Kata Long Chen, dan di bawah pengawasan Liu Yingyu, menandatangani perjanjian. Dengan cara ini, kepercayaan selesai, tetapi bank komersial Long Teng ingin mengirim kuali kiankun kepada mereka untuk disimpan terlebih dahulu, tetapi ditolak oleh Long Chen, dan Long Chen tidak mengkhawatirkan mereka. Sepertinya mereka juga tahu bahwa ide ini tidak realistis, jadi mereka tidak memperjuangkannya. Setelah menyelesaikan ini, lelaki tua itu pergi. Setelah sibuk dengan hal-hal di sini, Long Chen menemukan bahwa sekte Sing He tidak membutuhkannya untuk melakukan apapun. Para murid sibuk memahami Sing He Chang Kiong. Dia menyapa dan pergi. Long Chen ditinggal sendirian. Guo Ran dan Xia Chen sedang sibuk membangun kuali kiankun. Kedua, sementara prajurit darah naga lainnya menyebarkan berita di wilayah ras manusia dan memanggil para prajurit pasukan darah naga. Datanglah ke Galaksi Sek untuk bertemu. Namun, demi keselamatan para prajurit darah naga, Long Chen meminta mereka untuk membentuk kelompok yang terdiri dari seratus orang, sehingga meskipun mereka menghadapi kekuatan super, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat yang sama, mereka memiliki alarm di tubuh mereka. Anda bisa langsung ke support. Meski efisiensinya akan lebih rendah, tapi untungnya pembukaan konferensi Raja Suci akan memakan sedikit waktu, dan masih banyak waktu. Long Chen meninggalkan Sekte Galaksi dan menemukan bahwa ada banyak bangunan Sekte di sekitarnya, yang masih tumbuh dan belum terbentuk sempurna. Dan ada banyak tempat di mana bangunan muncul, tetapi tidak ada yang menjaganya. Warisannya masih ada, tapi sayangnya, tidak ada penggantinya. Long Chen melihat ke gedung-gedung kosong dan tidak bisa menahan nafas. Bangunan-bangunan ini mewakili warisan kekuatan. Karena keraton-keraton ini masih ada, berarti pusaka-pusaka tersebut belum terputus. Namun, dengan pembukaan konferensi Raja Suci, Anda harus memiliki kekuatan di atas alam Raja Abadi sebelum Anda dapat datang ke negara Raja Suci, jika tidak, Anda akan diusir oleh kekuatan di sini. Di negara Raja Suci saat ini, ada banyak Raja Abadi seperti pasir Sungai Gangga, dan beberapa warisan bahkan tidak memiliki orang yang kuat di alam Raja Abadi. Lorong-lorong kosong dan sunyi. Dan beberapa tempat masih berupa reruntuhan, yang berarti warisan tersebut telah musnah sama sekali. Long Chen melewati reruntuhan, menarik perhatian pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, yang berbisik di belakang mereka, tampaknya mengenali Long Chen. Saat ini, Long Chen cukup terkenal di kalangan umat manusia. Dapat dikatakan bahwa ketenaran Long Chen terutama disebabkan oleh Kuali Kiankun. Untuk menghasilkan banyak uang, bank komersial Long Teng mati-matian berpromosi, dan sekarang nama Long Chen naik dengan Kiankun Ding. Orang-orang itu memandang Long Chen seolah-olah mereka melihat Kuali Kiankun. Banyak orang menunjukkan keserakahan di mata mereka, dan bahkan beberapa orang sangat ingin mencoba, tetapi pada akhirnya tidak ada yang berani melakukannya, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Long Chen mengabaikan orang-orang itu dan bergerak maju dengan cepat ke satu arah. Long Chen menemukan bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin lambat dia menemukan bahwa bangunan ini tumbuh. Bahkan ada beberapa bangunan di kam yang tidak memiliki atap, namun aura di gedung tersebut membuat Long Chen merasa kaget. Itu juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi melalui induksi, itu dapat membuat Long Chen merasakan tekanan tertentu. Jelas, kekuatan orang-orang ini tidak biasa. Dan Long Chen berjalan melewati pintu mereka, yang juga menarik perhatian mereka. Para jenius ini juga memandang Long Chen dengan dingin. Jika bukan karena para tetua berhenti minum, mereka bahkan akan mencoba menguji Long Chen. Titik. Long Chen membawa pedang Minghong, mengerutkan kening, dan niat membunuh yang tak terlihat muncul di hatinya. Awalnya, dia mengira hanya ras yang berpikiran sederhana dan kejam seperti para ork yang akan begitu kejam dan agresif. Namun di wilayah umat manusia, fenomena ini masih terus bermunculan. Long Chen tidak tahu, bagaimana otak orang-orang ini tumbuh. Satu persatu seperti banteng yang marah. Saat bertemu banteng lain, mereka bisa bertarung tanpa meminta alasan apapun. Tampaknya hanya dengan membunuh satu sama lain mereka akan mencerminkan makna keberadaan mereka sendiri. Diprovokasi beberapa kali, melihat mata serakah dan galak dari orang-orang itu, yang tinggi di atas, semua makhluk adalah semut, dan dapat dibunuh sesuka hati, Long Chen benar-benar marah. Jika orang-orang ini berani mengambil tindakan, Long Chen dapat menjamin bahwa tidak ada yang bisa melihat matahari besok. Long Chen marah, tetapi dia tidak tahu mengapa dia marah, tetapi kemarahan itu datang dari lubuk jiwanya dan tidak dapat ditekan. Untungnya, orang-orang ini pada akhirnya tidak menembak Long Chen. Long Chen berjalan jauh dan melihat lautan. Di tepi pantai, ada reruntuhan besar. Long Chen baru saja datang ke reruntuhan ketika dia tiba-tiba mendengar suara Bai Shishi. Saya baru di sini sekarang, saya pikir Anda lupa bahwa Anda berasal dari Akademi Lingqiao. Bab 4167, pria kuat itu menyelamatkan nyawanya. Long Chen baru saja mendekati reruntuhan ketika dia mendengar suara Bai Shishi, mengikuti suara itu dan melihat, mengenakan gaun emas panjang, menunjukkan Bai Shishi yang mewah, berdiri tidak jauh dari sana. Kemegahan emas beredar di sekelilingnya. Orang-orang berdiri di depan reruntuhan, tetapi karena keberadaannya, seluruh reruntuhan memiliki sentuhan emas dan kemegahan. Yang berbeda dari masa lalu adalah Bai Shishi membawa pedang panjang di belakang punggungnya, dan pedang itu direnggut oleh Long Chen dari makhluk aneh di kapal hantu. Bai Shishi berdiri di atas reruntuhan, gaun emasnya berkibar, dan cahaya keemasan mengalir. Dia berpenampilan pedesaan dan kota, tapi sekarang dia lebih anggun dan mewah, yang membuat orang merasa malu. Bai Shishi memandang Long Chen dengan dingin, dan sudut mulut Long Chen perlahan melengkung menjadi busur. Dia tersenyum dan menatap Bai Shishi, Bai Shishi dilihat oleh Long Chen, dan segera dia tidak bisa menahan diri, cahaya merah secara bertahap muncul di wajah cantik itu. Dia benar-benar ingin memalingkan wajahnya dan tidak memandang Long Chen, tetapi jika dia memalingkan wajahnya, dia akan mengaku kalah, jadi dia masih menatap Long Chen dengan keras kepala. Melihat bahwa Bai Shishi tidak dapat bertahan lagi, Long Chen berkata terlebih dahulu, Maaf, ada terlalu banyak hal sepele di tangan saya, tidak, baru saja datang setelah saya sibuk, apakah Anda datang tanpa henti? Ngomong-ngomong, Xiaole dan yang lainnya apa? Jangan bicara omong kosong, kenapa kamu tidak membawa King Suan ke sini? Bai Shishi berkata dengan dingin. Dia. Long Chen tiba-tiba sakit kepala, tetapi dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, King Suan dalam alkimia, dia masih mundur, aku malu menelponnya. Apakah kamu malu, atau kamu takut dengan apa yang akan aku lakukan padanya? Kata Bai Shishi. Aku terutama takut menjadi sedikit malu. Long Chen berkata dengan sangat malu. Malu apa? Apakah Anda takut saya akan menggertaknya? Bai Shishi berkata dengan marah. Ada apa? Bagaimana kamu bisa menggertaknya? Kamu adalah orang yang sangat baik. Long Chen buru-buru berkata sambil tersenyum. Kamu orang jahat, kamu tahu bahwa kamu harus berada di sana dulu. Saya di sini setiap hari, karena takut King Suan akan datang, dan saya akan kehilangan kesopanan saya karena saya tidak dapat bertemu dengan Anda, dan Anda. Dan Anda. Omong-omong, mata Bai Shishi memerah, dan air mata tidak bisa menahan diri lagi. Long Chen tidak menyangka Bai Shishi sudah lama berada di sini, dan dia berani menunjukkan bantuannya kepada Yu King Suan. Long Chen tahu karakter Bai Shishi. Ini adalah pria yang lebih menghargai wajah daripada kehidupan. Baginya, dia rela menanggung keluhan sebesar itu. Long Chen tergerak sekaligus bersalah. Maaf, aku membuatmu merasa bersalah. Long Chen mendatangi Bai Shishi, meraih tangan gioknya, dan berkata dengan lembut. Jangan bergerak, kamu akan terlihat. Bai Shishi buru-buru melepaskan tangannya dari Long Chen, malu dan kesal. Pada saat ini, wajah cerah Bai Shishi diwarnai dengan air mata kristal, seperti bunga pir yang berdiri dengan bangga di tengah hujan, yang indah dan menyenangkan. Apa yang kamu takutkan saat melihatnya? Aku menyukaimu, dan aku tidak takut dikenal. Long Chen tersenyum. Menjadi sangat telanjang-telanjang-telanjang, wajah cantik Bai Shishi menjadi semakin merah, tapi jauh di matanya, dia sangat tersentuh dan sedikit lega. Meskipun dia telah bersama Long Chen begitu lama dan telah hidup dan mati bersama, ini adalah pertama kalinya Long Chen membuat pengakuan yang begitu eksplisit padanya. Meski pengakuan ini tidak terlalu serius, namun juga merupakan lagu yang menyentuh hati. Dia bahagia di dalam hatinya, tapi dia menatap kosong pada Long Chen dan berkata, Siapa yang berkulit tebal seperti kamu? Hei, sudah selesai. Melihat mata kesal Bai Shishi, Long Chen tersenyum di dalam hatinya, dan akhirnya hujan berlalu, dan level ini berakhir. Shishi, kamu semakin cantik, bagaimana ini bisa bagus? Long Chen menatap Bai Shishi dengan sedih. Persetan, jangan mengolok-olokku, berpikir aku akan memaafkanmu jika kamu mengucapkan beberapa kata yang baik. Selain itu, apa yang baik? Bai Shishi berkata dengan sedikit malu. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen sengaja mencoba untuk menyenangkannya dan membiarkan dia menghilangkan amarahnya dengan cepat, tetapi amarahnya sekarang semuanya palsu. Nyatanya, saat pertama kali melihat Long Chen, dia merasa tidak marah lagi. Bahkan Bai Shishi sedikit membenci dirinya sendiri. Awalnya, dia ingin membuang pria ini sedikit, tetapi dia tidak datang menemuinya begitu lama, dan dia terlalu sedikit memperhatikannya. Tetapi dia menemukan bahwa dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk marah. Mungkinkah ini nasib ibunya? Begitu seorang wanita jatuh cinta pada seseorang, apakah tidak ada kekuatan untuk berjuang lagi? Kamu semakin cantik, tapi aku belum membaik sama sekali. Aku masih sama. Anda berdiri bersama saya, seperti angsa dengan kodok, burung phoenix berwarna-warni dengan burung gagak, saya berada di bawah banyak tekanan. Long Chen mengangkat bahu, merentangkan tangannya, dan mengedipkan mata. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen sengaja menggodanya, Bai Shishi tidak bisa menahan tawa pada akhirnya. Bai Shishi merasa malu dan marah, dan kali ini dia kalah lagi. Bai Shishi mengulurkan tangan batu gioknya dan mengatupkan giginya dengan keras pada daging lembut di pinggang Long Chen. Aduh! Teriak Long Chen, kali ini Bai Shishi benar-benar kejam, tangan batu giok yang lembut berubah menjadi tang emas dalam sekejap, dan bahkan pertahanan Long Chen tidak dapat bekerja. Pria pemberani menyelamatkan nyawanya, Long Chen buru-buru memohon belas kasihan. Siapa orang yang kuat? Apakah Anda mengejek saya karena tidak cukup ramping? Bai Shishi langsung marah. Tidak, tidak, tidak. Aku salah bicara. Pahlawan wanita menyelamatkan hidupku. Long Chen buru-buru mengubah kata-katanya. Bai Shishi hanya memelototi Long Chen dan menarik tangannya. Wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit kebanggaan, dan dendam sebelumnya menghilang dengan sejumput ini. Apa yang bukan orang kuat? Saya khawatir orang kuat tidak memiliki kekuatan seperti itu, bukan. Long Chen menyentuh pinggangnya dan menemukan sepotong kulit telah dicubit ungu. Selamat kepada Pri Shishi, kekuatan dan kemajuannya. Aku khawatir aku akan dilindungi olehmu di masa depan, dan aku juga akan mengundang Pri Shishi, sejumlah besar orang dewasa, untuk tinggal bersamaku. Long Chen berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak sembuh? Apakah tidak sakit? Bai Shishi bertanya. Itu karena aku tidak baik, aku pantas dihukum. Sedikit sakit sehingga aku bisa mengingatnya. Long Chen berkata sambil tersenyum. Selain itu, dibandingkan dengan keluhan yang kamu derita, ini tidak ada apa-apanya. Meskipun Anda tidak pernah mengatakan apapun tentang semua yang Anda bayar, saya memahaminya. Begitu Long Chen mengatakan ini, Bai Shishi tiba-tiba jatuh ke pelukan Long Chen, tinjunya terus mengenai dada Long Chen, dan dia tidak bisa menahan tangis. Kamu bajingan? Apakah kamu membunuhku dengan mengatakan ini? Bai Shishi seperti anak kecil yang menderita keluhan tanpa akhir gelombang akhirnya menemukan pelampiasan dan menangis sepenuh hati. Dia adalah orang yang sombong. Dia melepaskan harga dirinya untuk Long Chen. Dia dulu memandang rendah ibu yang melayani dua putri dan satu suami, tapi sekarang, dia tidak sebaik ibunya. Dia terkadang ketakutan, tidak berdaya, dan sering dihantui, dan dia tahu mengapa dia hidup begitu keras. Tapi cinta adalah kutukan yang tak terhindarkan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membebaskan diri. Betapapun kuatnya seseorang, di hadapan cinta, mereka hanya bisa mengaku kalah. Tapi apa yang dikatakan Long Chen tadi benar-benar membuatnya jatuh. Dia lega dan panik, manis dan pahit. Hanya dalam pelukan Long Chen dia akan merasakan kedamaian sejati. Long Chen juga membiarkan Bai Xi Xi curhat. Dia tahu bahwa peri sombong ini memiliki terlalu banyak keluhan di hatinya. Yo, kapan Akademi Lingqiao menjadi tempat bagi para idiot dan perempuan untuk membicarakan cinta? Pada saat ini, suara aneh Yin dan Yang datang, dan sekelompok orang tidak tahu kapan mereka mendatangi mereka berdua. Bab 4168, perlakukan semua jenis ketidakpuasan. Long Chen merasa bersalah. Dia tidak senang ketika mendengar seseorang datang, tetapi sekarang seseorang mengejek, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Bai Xi Xi melihat seseorang datang, dan buru-buru berbalik untuk menyeka air mata di wajahnya. Long Chen memandangi sekelompok orang ini, dan menemukan bahwa seorang lelaki tua sedang memimpin selusin murid, memandangi mereka. Beberapa murid laki-laki melihat wajah Bai Xi Xi, dan mata mereka penuh keheranan. Siang Long Chen penuh dengan kecemburuan dan penghinaan. Ini adalah situs Akademi Lingqiao, kamu tidak diterima. Keluar. Wajah Long Chen suram dan dia berkata dengan dingin. Kau ini apa? Kau berani lancang di sini. Seorang pria mencibir. Begitu pria itu membuka mulutnya, Long Chen segera mendengar bahwa dialah yang baru saja berbicara. Jangan terlalu kasar, aku tidak suka kalian, dan jika kamu menyemprot kotoran lagi, kamu akan dipukuli di lantai hari ini. Long Chen berkata dengan tidak sabar. Bocah mencari kematian. Pria itu sangat marah. Mereka melihat Bai Xi Xi mengenakan gaun emas panjang. Kerah, manset, dan rok dibordir dengan logo unik Akademi Lingqiao, menandakan bahwa dia adalah murid Akademi Lingqiao. Dan Long Chen mengenakan jubah hitam dan tidak memiliki identitas apapun di tubuhnya. Orang seperti itu, pada pandangan pertama, adalah orang dari suatu kekuatan tingkat rendah. Karena para murid dari pasukan kelas atas akan mengungkapkan identitas mereka, yang dapat menakuti banyak orang dan menyelamatkan banyak masalah. Ketika mereka tiba, mereka melihat Bai Xi Xi memeluk seorang pria berbaju hitam. Mereka mengira itu adalah murid Akademi Lingqiao dan murid dari kekuatan luar, jadi mereka membuat ejekan. Mereka mungkin takut pada murid Akademi Lingqiao, tetapi bahkan jika murid tanpa identifikasi identitas itu terbunuh, sulit bagi kekuatan di belakang mereka untuk menyalahkan mereka. Di konferensi Raja Suci, ada aturan tidak tertulis bahwa jika Anda tidak mengungkapkan identitas Anda, Anda akan berpura-pura menjadi misterius. Karena Anda tidak mengungkapkan identitas Anda dan Anda dibunuh oleh orang lain, orang lain tidak tahu siapa Anda atau dari mana asal Anda. Jadi, orang yang tidak menunjukkan tanda identitasnya dibunuh dengan sia-sia. Sekalipun latar belakangnya kuat, sulit untuk meminta pertanggung jawaban orang lain. Tidak ada logo di Longchen, jadi mereka sama sekali tidak menganggap serius Longchen, terutama karena begitu banyak dari mereka yang ada di sini, dan Longchen hanya satu orang. Lupakan saja, jangan bunuh orang. Bai Xi Xi tahu bahwa Longchen marah dan mengambil tangannya untuk membujuk. Tapi kecerdasan emosional Bai Xi Xi benar-benar tidak tinggi, jadi dia membujuk Longchen untuk menamparkan wajah sekelompok orang ini. Pembunuhan, biarkan aku membunuhmu. Pria itu sangat marah, dan sosok pria itu berkedip, dan dia muncul di belakang Longchen seperti hantu, dan kecepatannya sangat cepat. Uff! Cahaya ilahi kemasan menyala, dan pria itu terpotong oleh pedang emas panjang, dan dengan teriakan, dia melangkah mundur. Apa? Wajah pembangkit tenaga listrik yang datang bersama orang itu sangat berubah, dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang lahir bersama Tian Tian Sun tercengang. Dengan kultifasinya, dia bahkan tidak melihat bagaimana Bai Xi Xi bergerak. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao, apakah menurutmu dia memiliki kualifikasi untuk melepaskanmu? Bai Xi Xi berkata dengan dingin. Apakah dia Longchen? Beberapa orang berseru, jelas mereka pernah mendengar nama Longchen, tetapi mereka belum melihat seperti apa Longchen. Akademi Lingqiao sangat sombong, apakah ini caramu memperlakukan tamu? Kemudian Tian Tian Sun akhirnya angkat bicara. Kamu juga dianggap sebagai tamu. Anda diseret seperti bandit. Sekarang saya belajar kedokteran, saya berspesialisasi dalam mengobati semua jenis ketidakpuasan. Jika Anda ingin keluar, keluar saja untuk Lao Su. Jika Anda tidak setuju, maka langsung ambil tindakan. Lao Su penuh dengan api dan tidak punya tempat tujuan. Longchen mencibir. Untuk orang seperti ini, Longchen terlalu malas untuk bersikap sopan kepada mereka. Longchen menemukan bahwa apakah itu monster atau ras manusia, jika Anda ingin dihormati oleh orang lain, Anda harus tangguh. Semakin sopan Anda kepada mereka, semakin mereka mengangkat hidung, mengira Anda takut pada mereka dan mempersulit Anda. Oke, ini sikap Akademi Lingkiaumu. Apakah Anda yakin Anda mewakili Akademi Lingkiau? Pria tua itu berkata dengan murung. Ya, sikapnya mewakili sikap Akademi Lingkiau. Pada saat ini, sebuah suara lama datang, dan ketika Longchen mendengar suara itu, Longchen terkejut dan bahagia. Suara itu adalah suara Bai Letian, dekan Akademi Lingkiau. Ha ha ha, apa yang kamu rendah hati dan sopan, suasananya sederhana, Akademi Lingkiau saat ini bukan lagi Akademi Lingkiau seperti dulu, dan sikapnya telah berubah, Akademi pertama di dunia. He he, sudah benar-benar hilang, ayo pergi. Pria tua itu mencibir, melambaikan tangannya, dan pergi bersama orang-orang itu. Tapi balas dendamku untuk lengan yang patah. Pria yang lengannya dipotong oleh pedang Bai Sishi memiliki wajah yang tidak rela, dan dia menatap Bai Sishi dengan kebencian. Balas dendam tangan yang patah lebih baik daripada balas dendam nyawa yang patah. Jika saya mengambil tindakan, Anda sudah dalam perjalanan menuju reinkarnasi, dan Anda telah mengambil nyawa. Babi, Longchen mendengus dingin. Sebenarnya, dia sudah memiliki niat membunuh sebelumnya. Jika bukan karena Bai Sishi yang memimpin, dia pasti sudah mati, dan gilirannya akan berteriak di sini. Pada akhirnya, pria itu diseret oleh teman-temannya, tetapi sebelum mereka pergi, mata mereka dipenuhi dengan kebencian, dan mereka dengan jelas mengingat kebencian ini. Ketika orang-orang itu pergi, Longchen menoleh untuk melihat Bai Sishi, mengambil ibu jarinya dan berkata, sungguh menakjubkan, gerakanmu barusan begitu kuat sehingga kamu benar-benar bergabung dengan pedang panjang itu. Senyum muncul di wajah Bai Sishi Kiao, dan ada kelicikan yang langka di matanya. Kamu juga tertipu. Longchen menganggup, saya benar-benar tertipu. Pedang di punggungmu menipu. Anda tidak perlu menghunus pedang saat Anda menghunusnya. Pedang yang dibuat Bai Sishi sebelumnya terlalu cepat dan aneh, dan Longchen tidak bisa melihatnya dengan jelas. Belakangan, dia mengetahui bahwa ketika Bai Sishi menembakkan pedang, pedang itu ada di tangannya, dan ketika dia menutupnya, pedang itu langsung diintegrasikan ke dalam tubuh. Ya, bahkan Longchen pun tertipu. Jadi Longchen menebak bahwa gelombang Bai Sishi telah bergabung dengan pedang panjang, jika tidak, tidak mungkin mencapai pedang kasual seperti itu. Pedang panjang ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan mengandung warisan yang menakutkan. Setelah kembali dari 3000 dunia terakhir kali, itu mulai menyatu denganku. Setelah Fusi, saya menemukan bahwa itu sangat mungkin menjadi senjata abadi. Saya menggunakannya untuk mengalahkan senjata abadi, dan itu tidak terluka. Saya sangat ingin berterima kasih, pedang panjang ini adalah titik balik takdir saya. Aku bukan lagi aku yang dulu. Saya yakin bahwa saya dapat membuat penampilan yang luar biasa di konferensi Raja Suci ini. Petik 2 Wajah Bai Sishi Kiao cerah karena percaya diri, dan matanya penuh kegembiraan. Jelas, dia sangat percaya diri sekarang. Tidak perlu bersikap sopan di antara kita, oh, itu terlalu kasar, bahwa aku menemui Dekan. Longchen menepuk dahinya, melindungi dan berbicara dengan Bai Sishi, dan memanggil Dekan. Semua dilupakan. Ketika Longchen dan Bai Sishi baru saja masuk ke KAM, mereka menemukan mata tidak ramah yang tak terhitung jumlahnya, tidak, itu harus dikatakan kepadanya. Bab 4169, Siapa yang terkuat? Siapa mereka? Longchen memasuki KAM dan menemukan banyak pria kuat yang mengenakan pakaian asing di KAM. Ketika mereka melihat Bai Sishi masuk, mata mereka berbinar. Tapi ketika mereka melihat Longchen dan Bai Sishi berjalan berdampingan, mereka tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Mereka memandang Longchen dengan sembrono, dan terlebih lagi, seseorang berani mengunjungi Longchen dengan jiwa mereka. Ini membuat Longchen sangat jijik. Perilaku seperti ini sangat kasar. Meskipun tidak memalukan, itu sangat tidak nyaman. Mereka semua ada di sini untuk mengamati. Kata Bai Sishi. Jam tangan. Bai Sishi berkata tanpa daya, Akademi Lingqiao adalah akademi tertua di sembilan surga dan sepuluh tempat, dan itu juga merupakan harta yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Dikabarkan bahwa pendiri Akademi Lingqiao pernah membuat keinginan besar untuk memengaruhi semua makhluk dengan dao dan rasionalitas, sehingga semua makhluk dapat membedakan yang benar dari yang salah, baik dan jahat, untuk menyingkirkan penderitaan dan mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, gerbang Akademi Lingqiao terbuka untuk semua makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup berhak memasuki Akademi Lingqiao untuk mengamati dan belajar. Hanya saja saya mendengar bahwa umat manusia menjadi sasaran berbagai ras dan bertarung selama bertahun-tahun. Bahkan ras-ras yang pernah menjadi murid Akademi justru menyerang Akademi Lingqiao. Saya tidak tahu generasi dekan mana yang memulai, dan menetapkan aturannya. Akademi Lingqiao hanya terbuka untuk umat manusia. Jika ras lain ingin belajar, mereka harus lulus penilaian dan lulus penilaian sebelum bisa masuk. Setelah itu, Akademi Lingqiao menjadi semakin menurun, dan ada kecenderungan pemusnahan, dan tidak banyak orang yang peduli dengan Akademi Lingqiao. Akademi Lingqiao bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, itu menurun dari hari ke hari, dan orang tidak lagi percaya bahwa Akademi Lingqiao memiliki kemampuan untuk menyelamatkan semua makhluk. Bahkan ada beberapa kekuatan yang ingin mengambil kesempatan untuk mencaplok Akademi Lingqiao. Anda juga telah melihat bagaimana kami menjadi sasaran di Minghautian. Akademi Lingqiao sudah berkali-kali tidak berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci. Tanpa murid Akademi Lingqiao, sisa-sisa Lingqiao tidak akan muncul kembali. Baru beberapa hari yang lalu kami datang dan reruntuhan Lingqiao dapat melihat cahaya langit lagi. Karena itu, beberapa orang datang ke sini karena ketenarannya. Terus terang, mereka datang untuk mengambil keuntungan. Ada pun Akademi Lingqiao kami, ada warisan nenek moyang kami, jadi kami harus membiarkan mereka masuk. Bai Shishi melihat sekelompok orang ini dengan sedikit rasa jijik di matanya. Ketika Longchen tidak datang, dia menjaga pintu setiap hari. Ada banyak pria yang mengira mereka tampan dan memiliki bakat luar biasa. Mereka melangkah maju untuk menyenangkan Bai Shishi. Dia jujur dan menjaga jarak dari Bai Shishi, tapi dia diam-diam membicarakannya di belakang punggungnya. Ini membuatnya sangat lelah. Dia adalah orang yang sombong. Kecuali Longchen, tidak ada yang bisa masuk ke matanya. Orang-orang ini dengan sengaja mengekspresikan diri mereka, seolah-olah burung merak membuka layar untuk menarik perhatiannya dan membuatnya merasa sangat kekanak-kanakan dan sangat menjijikan. Namun terlepas dari rasa jijiknya, orang-orang ini tidak memprovokasi dia, dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk mengambil tindakan, jadi dia hanya bisa menahannya. Dan murid-murid muda ini bangga dan ketat, dan bahkan mereka diam-diam berkompetisi, dan mereka merasa bahwa siapapun yang dapat membuat Bai Shishi berbicara, itu menunjukkan bahwa dia sangat menawan dan menonjol dari yang lain. Bai Shishi secara alami akan mengabaikan orang-orang naif ini. Dia telah menunggu Longchen muncul. Sekarang Longchen muncul, embun beku di wajahnya hilang, dan ada senyuman di sudut mulutnya. Jelas, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Saat sekelompok orang ini melihat pemandangan ini, rasanya sangat tidak nyaman. Mereka mencoba yang terbaik untuk menarik perhatian Bai Shishi, tetapi Bai Shishi bahkan tidak melihat mereka. Mereka semua sombong dan sombong, dan mereka semua sangat sombong. Pukulan semacam ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Satu-satunya hal yang membuat mereka nyaman adalah mereka semua adalah pecundang, sehingga mereka tidak terlihat terlalu jelek. Tapi sekarang Longchen datang dan berjalan berdampingan dengan Bai Shishi, ketidakpedulian di wajah Bai Shishi hilang, dan dia pemalu dan bahagia seperti seorang gadis di Huaychun. Selama mereka tidak buta, mereka dapat melihat bahwa Bai Shishi Shishi menyukai pria berbaju hitam ini. Ternyata pendiri akademi adalah orang yang baik hati. Mungkin dia ingin menemukan cara agar semua makhluk hidup-hidup bersama dengan damai. Longchen menganggup dan berbagi pengetahuan akademi dengan semua makhluk. Debu bergerak. Pengetahuan datang dari semua makhluk hidup, dan kemudian memberikannya kembali kepada semua makhluk hidup. Ini seperti mayat paus laut di laut setelah mati. Ilmu itu seperti cermin. Mungkin orang bisa mengenali diri mereka sendiri. Namun, ide ini sepertinya terlalu sulit untuk diwujudkan. Begitu Longchen dan Bai Shishi muncul, mereka segera menarik perhatian banyak orang kuat. Ada banyak orang di sini yang mengunjungi beberapa monumen batu. Alhasil, saat keduanya datang, orang-orang ini semua memandang Longchen dan Bai Shishi. Longchen mengabaikan sekelompok orang ini dan berjalan berdampingan dengan Bai Shishi. Sepanjang perjalanan, Longchen menemukan bahwa Akademi Lingqiao masih dalam tahap dasar, dan banyak aula bahkan belum terungkap. Namun, berbagai rune dan mural telah muncul di banyak fondasi. Ini adalah hal-hal yang belum pernah dilihat Longchen di Akademi Lingqiao. Akademi tertua di sembilan langit dan sepuluh bumi, apakah restorasi gedung konferensi Raja Suci dipulihkan sesuai dengan waktu warisan? Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Karena sekte galaksi sudah lama pulih, warisan sekte galaksi tidak terlalu lama, jadi Longchen mau tidak mau menebak. Tuan Din berkata bahwa ini hanyalah salah satu alasannya. Faktor-faktor seperti waktu warisan, penonton kekuatan, dampak pada jalan surgawi, dan naik turunnya keberuntungan telah menyebabkan kecepatan pemulihan yang berbeda. Bai Shishi menjelaskan. Apakah itu berarti Akademi Lingqiao kita adalah kekuatan terkuat dalam umat manusia? Tampaknya Akademi Lingqiao memiliki tingkat pemulihan paling lambat. Longchen bertanya sambil tersenyum. Potong, bodoh. Bai Shishi belum berbicara, seseorang di sebelahnya mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Oh, kebodohan macam apa? Longchen memandang pria itu dan menemukan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan aura yang kuat. Pusat kekuatan tertinggi mencibir ketika menjadi yang terkuat. Kapan giliranmu di Akademi Lingqiao? Kecepatan pemulihan tidak ada hubungannya dengan kekuatan pasukan. Nak, kamu bisa makan sembarangan, tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong, kalau tidak kamu akan ditampar, itu menarik. Petik 2. Wajah Bai Shishi tenggelam, dan tepat ketika dia akan berbicara, Longchen meraih tangannya dan menyuruhnya untuk tidak berbicara, yang berarti itu diserahkan padanya. Semua orang melihat bahwa Longchen benar-benar pergi untuk menarik tangan Bai Shishi, dan Bai Shishi, orang yang begitu sombong, tiba-tiba dengan patuh berhenti berbicara setelah ditarik oleh Longchen. Ada rasa kecewa yang mendalam. Menurut pendapat mereka, meskipun Longchen memiliki ki dan darah yang kuat, dia tidak memiliki nafas dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di sini, diperkirakan dia hanya murid tingkat menengah ke bawah. Orang seperti itu yang tidak terlalu kuat sebenarnya bisa memenangkan hati para peri gelombang mereka semua berpikir bahwa semuanya karena penampilan Longchen, berpikir bahwa Longchen adalah wajah putih kecil, sebenarnya itu adalah tidak ada. Menghadapi ejekan dari surga tertinggi terpilih, Longchen tidak marah, tetapi mendatangi pria itu dan berkata, Sepertinya saya memang bodoh, jadi bolehkah saya bertanya kepada yang mulia, menurut Anda kekuatan mana yang merupakan ras manusia terkuat? Pria itu berkata dengan bangga, Tentu saja Tianmen Suan Zong kita. Ibu Oh, ini yang aku tunggu-tunggu. Saat orang itu mengatakan ini, wajah Longchen langsung menjadi suram. Merokok itu. Kamu yang terkuat, kenapa kamu masih di sini untuk mengeringkan bulu ayam? Bab 4170, Penguasa Kuil Perang Pembangkit tenaga listrik Tianjiao tidak pernah berpikir bahwa Longchen akan mendekatinya hanya untuk memukulnya. Juga, kata-kata Longchen telah membuat jebakan, hanya menunggu dia menjawab. Tamparan ini langsung mengejutkannya, dan dia berguling keluar dari tanah. Dia sangat marah sehingga dia bangkit dari tanah dan menunjuk ke arah Longchen yang baru saja akan bersumpah. Uff! Dia menyemburkan seteguk darah, dan orang-orang tiba-tiba merasakan angin puyuh, lalu memutar matanya, dan pingsan begitu saja. Kamu, kamu tercelah dan tidak tahu malu, ini adalah serangan diam-diam. Seseorang membantu Tianjiao dan meraum di Longchen. Bahkan jika kamu tidak melakukan serangan diam-diam, kamu bukanlah lawan. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Karena menurutmu kamu hebat, mengapa kamu datang ke Akademi Lingqiao kami? Mempelajari hal-hal dari Akademi Lingqiao saya masih luar biasa, dari mana Anda mendapatkan keberanian. Jika kalian benar-benar hebat, kalian tidak akan datang ke Akademi Lingqiao saya untuk belajar. Karena Anda datang untuk belajar, Anda harus menurunkan profil Anda untuk laosu. Jika Anda bisa tinggal, Anda bisa tinggal, jika tidak, keluarlah. Saya tidak terbiasa dengan masalah bau Anda. Di Akademi Lingqiao, saya akan didisiplinkan. Jika tidak, saya akan keluar. Anda tidak bisa mengurus hidup Anda sendiri. Longchen memandangi semua pembangkit tenaga listrik dengan mencibir. Kelompok orang ini benar-benar rusak. Mereka datang ke sini untuk mempelajari banyak hal, dan mereka masih sangat sombong. Apakah mereka penuh omong kosong di kepala mereka? Kamu siapa? Dengan nada yang begitu besar, mungkinkah Akademi Lingqiao milik keluargamu? Seseorang berteriak dengan marah, jelas tidak puas. Itu benar, itu dari keluarga kami. Apa yang salah? Jika Anda tidak menerimanya, Anda harus menanggungnya dengan laosu. Jika Anda ingin mempelajari sesuatu di Akademi Lingqiao, Anda harus memiliki sikap belajar dan mematuhi peraturan di sini. Mulai sekarang, siapapun yang tidak jujur di Akademi Lingqiao akan menyingkir, dan percuma saja meminta belas kasihan. Kekuatan apapun, jika seseorang melanggar aturan pengadilan, maka seluruh kekuatan akan menyingkir. Longchen mendengus dingin, berhenti memperhatikan sekelompok orang ini, dan pergi berdampingan dengan Bai Shishi. Kelompok jenius ini dikejutkan oleh dominasi Longchen. Mereka tidak bisa membayangkan apa identitas pria berbaju hitam ini dan bagaimana dia berbicara begitu keras. Longchen dan Bai Shishi berjalan berdampingan dan sampai di area inti situs. Sepanjang jalan, mereka menemukan bahwa mereka penuh dengan murid dari pasukan lain, dan mereka tidak melihat beberapa orang dari Akademi Lingqiao. Bagaimana situasinya? Akademi Lingqiao kita telah diduduki oleh pasukan lain. Longchen tidak bisa menahan cemberut. Sepanjang jalan, Longchen melihat banyak mata cemburu, dan banyak orang membuat ekspresi provokatif kepada Longchen, yang membuat Longchen marah dan sangat ingin mengusir orang-orang ini. Tapi saya tidak mengerti situasi spesifiknya, Longchen hanya bisa menahannya, dan saat ini, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Itu bukan pekerjaan. Pada saat ini, Bai Letian yang baik hati muncul di depan Longchen. Ketika Longchen melihat Bai Letian, dia dan Bai Shishi bergegas maju untuk menyambutnya. Bai Letian tertawa dan berkata, pada awal pendirian Akademi Lingqiao, itu juga mendapat dukungan dari kekuatan besar. Akademi itu seperti bola salju, semakin menggelinding, lautan buku tak berujung. Dapat dikatakan bahwa Akademi Lingqiao adalah milik seluruh dunia dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Oleh karena itu, pikiran kita harus lebih luas. Petik 2. Namun, orang-orang ini menerima begitu saja kebaikan kita, yang membuat saya tidak bahagia. Longchen tidak bisa membantu tetapi berkata, kamu kesal, dan aku juga tidak kesal, tapi aku harus mematuhi instruksi leluhurku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Tapi kamu berbeda, posisi dekan Anda tidak diperoleh melalui warisan, tetapi melalui prestasi. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengikuti ajaran leluhur Anda. Saya di sini bukan untuk memimpin konferensi Raja Suci, tetapi untuk memiliki tugas lain, jadi Anda memiliki keputusan akhir dalam segala hal di sini. Bai Letian tertawa. Lalu apa maksudmu, kata Longchen ragu-ragu. Aku tidak bermaksud apa-apa, semuanya terserah padamu. Bai Letian berkata dengan senyum yang tak terduga. Longchen tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Dia ingat bahwa Din Bai Letian adalah Raja Abadi, dan dia pernah bertarung dengan tiruan Enpuda. Tapi sekarang Longchen telah memperhatikan bahwa Bai Letian memiliki nafas Raja Abadi, Raja Alam, dan nafas yang mulia. Longchen tidak bisa merasakan kultivasinya yang sebenarnya. Longchen masih yang pertama menghadapi situasi ini sekali. Tampaknya memahami pikiran Longchen, Bai Letian berkata, terkadang, di dunia ini, apa yang Anda lihat hanyalah apa yang orang lain ingin Anda lihat, dan melihat mungkin tidak benar. Pembukaan konferensi Raja Suci sangat mendadak, bahkan sedikit aneh, jadi saya harus datang sendiri ke sini. Ketika Anda datang, saya bisa pergi dengan percaya diri, dan semua yang ada di sini akan diserahkan kepada Anda. Kata Bai Letian. Tuan Din, ini sama sekali tidak mungkin, masih banyak hal yang harus saya lakukan. Longchen terkejut. Sebelum konferensi dimulai, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tidak masalah, dengan penguasa kuil perang secara langsung, Akademi Lingqiao tidak akan berada dalam bahaya. Hanya saja penguasa istana tidak pandai berbicara, dan tidak pandai bersosialisasi. Dia hanya bertanggung jawab atas keamanan tempat ini, dan dia tidak peduli dengan yang lainnya. Jadi, Anda hanya perlu menjaga ketertiban di sini, dan sisanya tidak masalah, lakukan saja apa yang perlu Anda lakukan. Bai Letian tertawa. Tapi, Longchen tidak mau menanggung beban, dia masih harus berurusan dengan pelelangan. Tetapi jika dia sibuk di sini, dia akan menanggung halo dari dekan Akademi Lingqiao, jadi tidak nyaman untuk menipu orang. Tidak ada yang salah dengan itu. Anak muda bisa melakukan apapun yang mereka mau. Jangan seperti kami, orang tua, yang selalu memikirkan masa depan dan khawatir tentang untung dan rugi. Anak muda harus memiliki semangat dan keberanian anak muda, lepaskan dan lakukan, status apapun tidak masuk akal. Saya masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi saya tidak akan membicarakannya dengan Anda. Pergi dan temui penguasa istana. Bai Letian tertawa dan langsung melihat tamu itu. Longchen dan Bai Sisi harus keluar dari Bai Letian. Melihat wajah pahit Longchen, Bai Sisi tidak bisa menahan tawa. Apa masalahnya? Sekarang kamu tidak seperti Longchen yang kukenal, di mana aura keberanianmu? Sisi, izinkan saya memberitahu Anda, saya akan melakukan sesuatu yang buruk baru-baru ini, dan saya takut merusak reputasi Akademi. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ketika Longchen mengatakan ini, Bai Sisi terkikik dan tersenyum, seolah-olah kamu telah melakukan sesuatu yang baik. Longchen terdiam beberapa saat, tetapi jika dipikir-pikir, dia benar-benar tidak melakukan sesuatu yang baik ketika dia bersama Bai Sisi. Oke, apapun yang kamu lakukan, aku akan mengikutimu, apakah itu terkenal atau keburukan, aku tidak takut, apa yang kamu takutkan? Dia masih sedikit malu. Hei, apakah ini yang kamu maksud dengan menikahi ayam, menikahi anjing, menikahi anjing? Kata Longchen sambil tersenyum gelombang siapa bilang aku akan menikah denganmu. Kulitnya benar-benar tebal, Bai Sisi sedikit marah. Ehem. Keduanya berbicara dan tertawa ketika tiba-tiba batuk datang. Ternyata sebelum mereka menyadarinya, tiga orang telah muncul di depan mereka. Salah satunya adalah Bai Zantang, ayah Bai Sisi. Di sebelah Bai Zantang adalah pria yang kuat dan kuat, tetapi pria di tengah mereka mengejutkan Longchen. Aku telah melihat penguasa istana. Bai Sisi buru-buru menarik Longchen dan membungkuk pada pria itu pada saat bersamaan. Tuan Aula Guru. Jantung Longchen berdetak kencang, penguasa istana ini ternyata adalah naga yang kuat. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.